Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhusus rekan-rekan penerima TPG yang barangkali di awal minggu ini sedang menunggu pencairan sertifikasi terutama daerah-daerah yang sudah merealisasikannya di awal November ini nah berikut saya akan update 71 daerah yang sudah mencairkan sertifikasi TW3 sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi sahabat profisi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini informasi terbaru bapak ibu sekalian daerah yang sudah mencairkan sertifikasinya adalah ini bapak ibu sekalian TPG untuk Papua sudah cair semoga Papua Barat segera menyusul dari apa yang disampaikan ini maka ini adalah jenjang diimen bapak ibu sekalian sehingga bapak ibu guru SMA, SMK di Papua barangkali secara bertahap sudah akan mulai menerima pencairan sertifikasi lalu yang berikut ini Jumat ini Lampung Selatan sudah meleleh semoga yang lain menyusul nah di hari Jumat kemarin sore ya sudah ada rekan kita di Lampung Selatan yang sudah menerima sertifikasinya jadi penuntasannya akan dilanjutkan di mulai sinan ini bapak ibu sekalian yang berikut ini terima kasih Serti TW3 2021 Alhamdulillah sudah cair Kabupaten Pemalang jadi di Kabupaten Pemalang juga sertifikasi TW3 sudah mulai dicairkan yang berikut Lampung Pesawaran SD sudah cair bapak ibu sekalian yang berada di bawah dikdas sawaran Kabupaten Pesawaran Lampung sudah bisa menunggu di mulai sinan ini yang berikut bapak ibu sekalian Kabupaten Tangerang sudah Alhamdulillah ya ini sebelumnya di minggu lalu adalah Tangerang Selatan jadi di minggu ini bapak ibu sekalian sudah dimulai untuk Kabupaten Tangerang sehingga dipastikan kelanjutan pencairannya ya akan diberikan di minggu ini lalu ini Lampung juga sudah SD jadi jendang dikdas kota Lampung ini sudah mulai dicairkan bapak ibu sekalian yang berikut yang banyak juga ditanya-tanya oleh rekan-rekan sekalian Jogja kemarin meleleh sertinya nah Jogja yang sudah merealisasikan bapak ibu sekalian adalah jendang dikdas SMP ya jadi bagi bapak ibu di daerah Jogja kebetulan Jogja ada beberapa kabupaten disini tidak disebutkan kabupatennya apakah kotanya atau kabupatennya namun sudah juga disana mulai direalisasikan yang berikut ini bapak ibu sekalian amin kami sudah bu Jambi jadi Jambi sebelumnya juga sudah ada ini diperkuat lagi oleh rekan kita yang berhasil dari Jambi bahwasannya disana juga sudah direalisasikan sertifikasi TW3 lalu Pasuruan Alhamdulillah baru tadi malam cair nah ini realisasi di kabupaten Pasuruan juga sudah bapak ibu jadi daerah Pasuruan guru SD SMP dikdasnya barangkali di minggu ini sudah mulai tuntas pencairan sertifikasi TW3 dilanjutkan Alhamdulillah Bekasi sertifikasi guru sudah meleleh ini juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan terutama di daerah seputar Renjabo di Tabik nah ini Bekasi sudah barangkali sebentar lagi bagi bapak ibu yang belum menerima dilanjutkan ini bapak ibu sekalian SP2D kosong artinya belum di update di info GTK tapi sudah cair saya punya Sika Nusa Tenggara Timur jadi untuk Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur jentang dikdasnya SD SMP sudah mulai dicairkan bapak ibu sekalian jadi di Senin dan seterusnya minggu ini sudah akan dilanjutkan yang berikut ini bapak ibu sekalian Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong sudah jentang SD Bank BNI dan BRI di PG tahap 3 mudah-mudahan di provinsi lain segera cair amin amin jadi ini untuk Kabupaten Tabalong jentang SD sudah dicairkan di provinsi Kalimantan Selatan rekan-rekan yang belum barangkali tinggal menunggu saja di minggu ini yang berikut Alhamdulillah TK dan PNS Depok sudah cair ini juga di bawah naungan dikdas Bapak ibu sekalian GTT non-PNS dan GTY di Depok sudah mulai dicairkan ini pengelolanya memang pusat lalu yang berikut Alhamdulillah TW3 jenjang SMP swasta Pia Bang BRI Kabupaten Lampung Timur sudah meleleh kemarin sore semoga yang belum disegerakan menyusul nah ini juga jenjang dikdas namun GTY dan GTT sehingga pengelolanya adalah pusat dan di daerah Lampung Timur sudah direalisasikan dari pusat bagi rekan-rekan di saat yang belum barangkali tinggal menunggu saja yang berikut Bank BNI cair barusan Kota Pematang Siantar Sumut nah ini untuk rekan-rekan di daerah Pematang Siantar untuk jenjang dikdas ini sudah ada rekan kita yang menerima khususnya ini Bank BNI jadi bagi rekan-rekan yang belum barangkali tidak lama lagi akan segera direalisasikan disusul juga ini Sumut sudah mencair sudah seminggu yang lalu jadi di Sumut terutamanya sebelumnya adalah jenjang GTY CMK sudah direalisasikan ini barangkali untuk jenjang dikdas mudah-mudahan di minggu ini juga segera menyusul lalu ini jenjang TK non-PNS Kabupaten Sumedang kemarin pelunting Alhamdulillah jadi untuk GTT dan GTY di bawah naungan pusat untuk daerah Kabupaten Sumedang jenjang dikdas sudah mulai dicairkan rekan-rekan tinggal menunggu saja lalu ini Alhamdulillah Sidoarjo Jatim sudah cair jadi di Jawa Timur jenjang dikmen Jawa Barat dan Jatim secara umum walau tidak seluruh Kabupaten sudah merealisasikannya untuk dikmen sudah ya ini adalah untuk jenjang dikdas sudah ada juga di Kabupaten Sidoarjo rekan kita yang sudah menerima nah dilanjutkan Bapak-Ibu sekalian yang barangkali baru gabung di dua hari yang lalu ini adalah salah tiga sudah juga dicairkan kemudian Kabupaten Bogor untuk PNS juga sudah ini bagi rekan-rekan yang belum barangkali di minggu ini juga dituntaskan lalu untuk SD Purwokerto Jatim juga sudah dicairkan Bapak-Ibu sekalian di hari Jumat kemarin dilanjutkan Minahasa Dikdas Minahasa juga sudah dicairkan lalu Silacap Jawa Tengah sudah dicairkan ini disampaikan di hari Jumat kemarin kemudian Provinsi Gerontalo baru saja sebagian nah memang minggu lalu belum seluruhnya Bapak-Ibu guru di Gerontalo menerimanya sehingga di awal November ini akan kembali dilanjutkan mulai hari ini Bapak-Ibu sekalian sehingga mudah-mudahan di Jumat nanti untuk Bapak-Ibu di sana sudah menerima sertifikasi sehingga bisa dipergunakan terutamanya untuk membayar anak-anak kuliah ini lalu Banjarmasin untuk SD Bank BRI TB3 juga sudah cair ya rekan-rekan di Jendang Dikdas Banjarmasin barangkali sebagian sudah menerima dilanjutkan BRI SD non-PNS Kabupaten Banyumas baru saja semoga teman-teman non-PNS seluruh ini seluruh kulenting juga amin ini juga pengelolaannya adalah pusat jadi memang sudah banyak daerah DAS dan Dikmen yang direalisasikan untuk guru GTT dan GTY selanjutnya Karanganyar Jawa Tengah Bank BRI sudah cair hari ini semoga yang lain menyusul amin ya rapat alamin dilanjutkan sudah jenjang SD Tanah Datar Sumatera Barat untuk Sumatera Barat memang belum banyak tapi sudah dimulai untuk DAS Tanah Datar yang berikut Alhamdulillah daerah kami Sintang Kalbar sudah mencairkan tunjangan ini nah rekan-rekan di Kalbar juga terutamanya Kabupaten Sintang Jumat kemarin sudah merealisasikan yang berikut BRI SKT31 Kota Bandung non-PNS jenjang SD barusan sudah dicairkan teman-teman yang berikut yang PNS Gresik sudah cair kemarin Senin nah ini sebelumnya di Gresik sudah Bapak Ipsi sekalian yang berikut Bapak Ipsi sekalian Bapak Papua pencairan terima kasih nah ini adalah jenjang dikdas jadi dikdas dan dikmen di Papua sudah mulai direalisasikan secara bertahap dan ini adalah daerah yang di awal minggu kemarin sudah mencairkan ya Batam kalau belum keseluruhan Bapak Ibu jenjang dikdas menerima lalu Depok juga sudah Bapak Ipsi sekalian nah dari sini kita bisa rangkung bahwa daerah-daerah yang sudah mencairkan untuk minggu awal November ini ya sebelumnya sudah saya sampaikan ini adalah salah tiga Kabupaten Bogor Minahasa Silacap Banjarmasin Karanganyar dilanjutkan Tanah Datar Sintang Kota Bandung Gresik, Papua Papua tadi jenjang dikmen sudah kemudian Pemalang, Tangerang Pesawaran Pasuruan dan Lampung Selatan untuk Lampung Selatan dikmen Bapak Ipsi sekalian dilanjutkan untuk Tawalang Jika Lampung Timur serta Depok adalah jenjang dikdas sehingga total untuk minggu pertama November ini sudah ada 71 daerah nah ini barangkali informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ipsi sekalian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb